Terima kasih telah menonton Bahwa tim ini bisa sampai di titik ini nih Iya lah Ya susah lah harus Kalau dari gue emang selalu percaya proses sih Kayak I think yang paling penting tuh gimana caranya kita bisa selalu memperbaiki diri lah Kalau di esports itu Soalnya kalau soal jago gue ngerasa semua tim di MPL tuh jago semua sama gitu Tapi aku mau nanya nih sama Kayes Kayes pernah gak sih mabar sama Onyx Esports gitu Pro player Onyx Pernah, aku pernah Aku pernah mabar sama San sama Keyboy Terus selesai gimana Siapa yang paling kayak jago paling ngegendong Kayes gitu San sih Oh San Kamu pernah ngegendong mereka gak Kayes Gak bisa ditanya dong Gak, gak pernah Aku pengen kamu jawab cepet nih sekarang cewe ya Kamu kan sebagai Godlaner nih Kira-kira Godlaner paling susah yang kamu hadapi sekarang tuh siapa? Godlaner paling susah Siapa siapa? Nino Oh Nino, kenapa Nino? Karena kemarin habis sekarang Oh oke Big-big awal, strong habis patch Apakah itu sudah diatasi Udil di season kali ini? Yang aku pengen tekankan tuh Adanya patch Karena mungkin mereka ngambil datanya di season 7 doang Mereka gak ngambil season 6 Cuman ya gimana lagi Membenci bakal tetap membenci Dan ya mereka cuma ngambil argumen yang mendukung keinginan mereka Oke, satu pertanyaan buat R7 juga Kamu adalah orang yang paling jarang untuk nge-recall Untuk nge-taunting mungkin Tapi tadi kok sering banget gitu loh Ada apa? Ada apa dari R7? Ya hero ku emang barat gitu Cara ngemancingnya cuma gitu lah Gitu doang Gak bisa skill-skill yang lain Kan mau jalan Jalan lambat kan Jadi udah aku reko-rekolein aja Biar dia ngegas Terus temen gue bantai Gitu aja